Selama sore, berita tentang modus penipuan melalui pesan singkat mengawali net 16 hari ini. Polisi terus mengusut penipuan via SMS yang memanfaatkan nama pejabat. Untuk melancarkan aksinya, para pelaku kerap bekerjasama dengan Oknumbang. Pas siap penetapan 16 tersangka penipuan via pesan singkat yang memanfaatkan nama pejabat negara, Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya terus mengembangkan kasus ini. Hasil penyelidikan sementara, para tersangka beroperasi di Jakarta, Bandung, Cianjur, dan Bekasi. Mereka juga bekerjasama dengan Oknumbang guna melancarkan aksinya. Uangnya biasanya seperti yang sudah kami lakukan, beli rumah, ini ada satu komunitas, satu kelompok, satu kampung. Ini kalau ada yang habis dapat nih, korbannya habis ketipu 10 juta misalnya. Kelompoknya tepuk tangan. Nah terakhir kami dapat info, mereka bekerjasama dengan Oknumbang di sana. Oknumbang untuk menampung uang-uang hasil kejahatan. Kerugian akibat penipuan berbasis pesan singkat ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Pelaku dalam kesehariannya pun kerap hidup mewah. Tiap komplotan biasanya akan membagi uang hasil kejahatannya sesuai tugas masing-masing. Marcelinus Agung melaporkan untuk NET.